Materi banding dari salah satu CAKADES GANDUL Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun yang diajukan ke TP3KD ditolak saat sidang putusan. Tim penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa menolak pengajuan banding pemohon lantaran salah satunya materi laporan dengan pengakuan saksi saat dihadirkan berbeda. Perselisihan atau sengketa pemilihan Kepala Desa GANDUL Kecamatan Pilang Kenceng terus berlanjut. Kali ini tim penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa atau TP3KD menggelar sidang terbuka dengan agenda pembacaan putusan atas materi banding yang pekan lalu diajukan oleh pelapor Bambang Arianto selaku CAKADES GANDUL. Berdasarkan hasil keputusan sidang musyawarah terbuka yang dipimpin oleh Mujahidin, TP3KD menolak poin-poin banding yang diajukan oleh pemohon Bambang Arianto. Pertama, menolak laporan perlindungan banding dari pemohon. Pertama, menetapkan saat dan mempunyai kekuatan buku memungkinkan berita acara perletakan calon memelak Desa GANDUL Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun tanggal 20 Desember 2021. Sementara itu, Panitia Pilkades Desa GANDUL 2021 mengaku secara regulasi pihaknya telah melaksanakan tahapan Pilkades sesuai aturan. Sehingga dengan hasil keputusan sidang yang bersifat mengikat, tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan. Panitia ini adalah melaksanakan regulasi yang ada, jadi kami sangat hati-hati. Jadi kami mengikuti aturan yang ada, jadi meskipun dari pihak pemohon tidak pas, ya hasilnya seperti ini. Jadi inilah hasil dari pada Pilkades di Bisa GANDUL, karena di perbuk tiga lapan bahwa perselisian Pilkades diselesaikan di tingkat P3KD yang hasilnya mengikat dan binat. Menolaknya yaitu fakta bukti dalam hal itu di surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi, itu sinkron, sudah sinkron. Jadi tidak ada permasalahan yang paling krusial, yang paling krusial itu bahwa pada saat apa yang di pemohon tidak puas, tidak puas itu setelah diberita acara, itu tidak ada yang merasa keberatan satupun dari pemohon. Jadi menyetujui semua. Sementara itu pasca pengajuan materi bandingnya ditolak, Kubu Bambang Haryanto bersama pengacara, berencana akan melangkah pada proses hukum lainnya. Hal itu untuk meminta keadilan atas perselisian hasil pemilihan Kepala Desa GANDUL yang dianggap cacat. Karena ini aturan, proses kita lewati, dimana kita kan masih ada proses yang lain lagi, kita akan temukan. Tova Pradana, JTV, Madiun